Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kinian Indo Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku Jangan lupa like dan juga subscribe-nya Dan juga share ke semua media sosial yang kalian punya Nah guys, kali ini aku mau nge-review skincare lagi Nah, itu apa? Jadi mungkin kalian udah lihat di thumbnail Itu apa? Ya bener banget Itu adalah cream ataupun skincare dari Temulawak lagi Tapi ini dari seri yang berbeda ya guys Kalau waktu itu aku pernah nge-review Cream Temulawak yang The Face Dan juga cream temulawak dari Malaysia Nah, kali ini aku mau nge-review produk dari Indonesia sendiri Yaitu ada cream temulawak V Natural guys Jadi disini adalah 100% buatan Indonesia yang pastinya aman Nah guys, biasanya kita ketemuin Kalau cream temulawak itu kayak ditumpuk gitu ya Ditumpuk jadi dua gitu Tapi kalau yang V Natural ini Udah dipisah-pisah ya guys Udah dipisah-pisah Nggak lagi kayak satu kemasan yang Kayak temulawak The Face maupun temulawak Serinya Malaysia ya Nah guys Apa sih kelebihan dan kekurangan dari Cream temulawak V Natural ini? Kalian tonton video aku sampai habis Dan langsung aja kita ke Pembahasan dan review-nya Nah guys, aku akan pakai yang serinya untuk day cream Karena disini aku belum menggunakan apa-apa Jadi aku cuma menggunakan toner Kalian bebas pakai toner apa aja Guys, toner itu sangat penting karena Buat melembabkan kulit Apalagi kulit kita yang kering ya Ini catatan Bahwa kulit ataupun skin care Itu guys Ada yang cocok Misalnya gini Ada yang cocok di aku nih ya Belum tentu cocok di kalian Nah sebaliknya Cocok di kalian belum tentu cocok di aku Jadi kita tuh harus memilih Ataupun lebih Pinter-pinter untuk Mencocokkan skin care Apa yang cocok untuk diri kita sendiri Sifatnya gitu ya Kalau skin care Meskipun skin care itu yang Mahal ataupun yang murah Itu tergantung sama jenis kulit kita Dan kita harus memahami Apa yang cocok untuk kulit kita Nah ini jadi kondisi kulit aku Belum menggunakan apa-apa ini ya guys Tuh Kalian bisa lihat Ini tanpa efek Tanpa filter ya Jadi ini berhubung Pagi hari Aku mau berkegiatan dahulu Jadi aku menggunakan Yang day creamnya Banyaknya tuh 20 gram Jadi V natural ini Banyak sekali mengandung Bahan-bahan alami Yang salah satunya Dia tuh Menggunakan temulawak Nah ada vitamin A C dan E Yang pastinya aman Untuk kulit kita ya guys Dan ini mengandung Kayu manis Jadi Ini bahannya Alami banget ya Yang tentunya Tidak merusak kulit Nah guys disini Kita tuh udah Lihat ya Kalau Barang yang asli Atau produk yang asli itu Udah kelihatan nih Dari Packagingnya sendiri ya Dari boxnya sendiri Memang Meyakinkan Dan emang Rapi banget Disini ada Kode barcode Kayak Ini ya Terus ada 100% Buatan Indonesia Yang pastinya Udah halal Dan tentunya Ini ada Kode produksi Expired Dan juga Cara pemakaian Dan Diproduksi oleh Ada alamatnya Dibawah Nah ini bentukannya Dia tuh Tutup putih Dan juga Dissertai kuning Kayak gini Ini untuk yang seri V natural Dan juga ada kayak Hologram gini Bentukan kayak Tanaman temulawak Dan juga disini Ada tanggal Expired Jadi sewaktu-waktu kalian Mungkin Produk itu udah Expired Kalian tinggal Lihat di bawah Dan juga guys Ini banyaknya 20 gram Langsung aja Kita cobain ya Nah guys Bentukannya tuh Kayak gini ya Ini banyak ya guys Nah Ini langsung kita buka aja Ini Aku taruh dulu Tutupnya Nah ini kayak disini guys Nah Dia tuh berwarna Kayak foundation Tuh Foundation Dia tuh agak ke Apa ini ya Ke warna kulit gitu ya Foundation yang Lebih natural Dan tidak mencolok Dan langsung Akan aku Aplikasikan Aku Disini Aromanya biasa guys Gak nyengat sama sekali ya Dan kayaknya Gak menggunakan Farfum sama sekali Dan itu sangat bagus Untuk kulit ya Dan Kita pakai Jadi aku akan coba nih Langsung aja Kita Taruh disini Guys ini agak Pink-pink gitu ya Beda sama Produk temulawak Yang Ada face Ataupun Yang Temulawak Temulawak Seri Temulawak Lainnya tuh Kalau temulawak Itu dia tuh Agak lebih kuning Tapi ini agak Lebih pink Lebih kayak Natural gitu Langsung aja Teksturnya Teksturnya agak berminyak ya guys Tuh Dan mudah banget Diblend Kayaknya ini juga Pas ya Di kulit aku ya Tuh Jadi kita pakainya Jangan banyak-banyak Dikit-dikit aja Dia tuh Dia tuh Kayak Lebih halus Teksturnya Lebih halus Ini kayaknya Pas banget Di kulit Yang Kering Tapi kalau kalian Ini memiliki Kulit yang berminyak Kayaknya Kalian Lebih baik Timpa Menggunakan Bedak ya Karena Ini kayaknya Kalau Tipe kulit Yang berminyak Nanti Jadi Oily banget Ya guys Nah guys Kayak gitu ya Ini perbandingannya Jadi dia tuh Menyamarkan Bintik-bintik hitam Tentunya Yang ada di kulit kita Tuh Membelendnya juga enak Ya guys Gak sulit sama sekali Dengan catatan Jangan terlalu Banyak-banyak Nah dia tuh Base-nya memang Kayak oily gitu Nah ini pastinya tuh Produknya tuh Gak lengket ya guys Biasanya ada yang Produk yang lengket Tapi ini Gak sama sekali Dia tuh Lebih kayak mudah Diblend Nah kali ini Aku akan Menggunakan Beauty Blender Untuk lebih Biar dia tuh Lebih meresap Dan juga Lebih rata Di kulit guys Jadi kalau Pakai jari itu Untuk kerapiannya Lumayan Tapi Gak yang terlalu Flawless Tapi kalau kita Tap-tap Ataupun kita Menggunakan Beauty Blender Hasilnya tuh Lebih Bagus guys Guys Jadi aku Sangat Jarang Menggunakan Bedak ya Karena Emang kulit aku Kering Jadi aku Siasati Kulit aku Dengan tidak Menggunakan Bedak ya Tuh Nah guys Kayak gitu guys Ini sangat Bisa Membuat kulit Kita Menjadi Glowing Tuh Kalian Lihat Tuh Tuh Krim paginya Aja Bisa membuat kulit Lebih Kelihatan Glowing Ya guys Tuh Nah Kayak gini guys Ini juga Mudah banget Ya guys Buat di blend Dan hasilnya Memang Senatural itu Gak keputihan Di kulit aku Dan Ini Ringan Ringan Meskipun dia Base nya Oeli Tapi ringan Gak bikin Keki Samu sekali Dan Ini Bagus banget Menurut aku Krim dari Di krim V natural Dibandingkan dengan Sebelumnya Yang pernah aku review Kalau yang aku review itu Guys Dia tuh Warnanya gak terlalu Apa ya Kayak masuk di kulit Tapi kalau yang ini Dia tuh lebih kayak Lebih natural Lebih flawless Dan lebih Kayak Memberikan efek glowing Lebih ya Memang dia tuh Gak terlalu bisa Menutupin Bekas-bekas jerawat Tapi untuk bintik-bintik kecil Dia tuh ter cover Dengan baik Guys Nih Tuh beda banget kan Tuh Ini sih bagus banget guys Aku kayaknya Suka banget Sama yang ini ya Yang Ininya Yang untuk day creamnya Karena emang Sebagus itu ya Tuh Hasilnya tuh Tuh No tipu-tipu ya guys Tuh Jadi kalian lihat aja Wajahku tuh Nah guys Wow Ini Keren banget sih guys Tuh Baru pakai Day creamnya aja Kece banget guys Tuh guys Mantep banget Tuh Tuh Guys ini Bagus banget ya Menurut aku Ini akan aku Pakai terus Kayaknya Emang ini Sebagus itu Dan juga Dia tuh Yang pastinya Aman di kulit kita Dan Ini kayaknya Aku jadikan Kayak Pengganti BB cream Jadi ini Sangat bagus Dan Guys Aku baru Nemu Kali ini ya Dia tuh Memang Warnanya tuh Memang Lebih Natural ya Agak Keping Gitu ya Warnanya Bukan yang Kayak Aku bilangin Tadi Yang Temulawak Yang dua Tadi Tapi ini Lebih kayak Pink Pink Dan Nah guys Aku lanjutkan Pembahasan Yang kedua Yaitu Cream dari Night Yang V Natural Ini sendiri Ini cream Malamnya Jadi kalian itu Untuk lebih mendapatkan Kulit yang Lebih Cerah Dan juga Lebih glowing Kalian Harus menggunakan Cream ini juga ya Guys Dan dia tuh Sama Ini 20 gram Dan disertai Dengan Ini ingredients Yang tergandung Di dalam Cream Temulawak Sendiri Dan warnanya tuh Mudah banget Dibedain ya Kalau yang kuning Ini untuk Day cream Tapi kalau yang Ijo Ini untuk Malam harinya Ataupun Night cream Jadi kita tuh Gak Bingung ya Biasanya ada Produk Guys Yang aku temuin Dia tuh Agak-agak mirip Jadi terkadang Salah buka lah Salah pilih Jadi kalau yang ini Dia tuh Emang lebih Kontras Ini warna Ini day cream Dan juga ini Night cream Jadi gak Membingungin Dia tuh kayak Label yang pertama Tadi Ada hologram Di Sini ya Di atas Tutupnya Dan Langsung aja Kita ke Pembahasannya Untuk Aroma ya guys Aroma Kayak Temulawak Pada umumnya Dia tuh Memiliki kayak Wangi yang Kayak Alami banget Gitu Dan Warnanya Agak cenderung Putih Putih Dan aku Mau ambil Di bagian Sininya Aku mau Rasain Dan aku Mau tunjukin Ke kalian Ini lengket Atau Enggak Nah guys Biasanya tuh Ada yang Cream Untuk Wajah Untuk night cream Itu agak Lengket Tapi kalau Yang ini guys Dia tuh Enggak lengket Sama sekali Dan wanginya tuh Enggak Mengganggu Hidung Penciuman kita Dan ini Mudah meresap Nih Mudah di blend Dan juga Mudah meresap Di kulit kita Dan emang Ini enggak Mengganggu Ini formulasinya tuh Kayak ringan banget Dan Enggak lengket Sama sekali Dibandingkan Cream The face Dan juga Cream V natural Kayaknya Yang V natural Ini lebih juara Ya guys Tuh Itu Kayak Lembut Halus banget Dan juga Mudah meresap Ini lembut banget guys Jujur Ini paling lembut Di antara Cream The face Dan juga Cream Temulawak Malaysia Ini lembut banget Dan juga Mudah meresap Dan enggak Lengket Sama sekali Yang pastinya V natural Ini sangat aman Jadi untuk Semua jenis kulit Bagi kulit kalian Yang memiliki Kulit jerawat Kalian bisa juga Ini untuk Bumil Ini aman Sekali Karena dia tuh Mengandung Bahan-bahan Alami Yang udah Dijamin Keasliannya Dan juga Dijamin Akan aman Untuk kulit Nah guys Kayak gitu Jadi Sebelum kalian Membeli ini Pastikan Toko yang kalian Pilih itu Aman Dan juga Memang mereka Menjual Barang-barang yang Asli Nah Jadi aku Merekomendasikan Bodycare Com Sebagai Ataupun Tempat kalian Beli ya Karena Memang Aku udah Beberapa kali Dapat Ataupun Mendapatkan Krim-krim Memang yang Asli Dari Toko Mereka Jadi nanti Aku sertakan Link di bawah Dan juga Guys Krim temulawak Dari V natural Ini Kayaknya Memang Lebih Mantap Boleh Dibandingkan Dengan The Face Maupun Krim temulawak Malaysia Yang pernah Aku review Kayaknya Yang ini Yang paling Juaranya Jadi Dia tuh Terpisah Jadi guys Kalau kalian Mau beli Kalian langsung Kunjungin Toko mereka Dan juga Satu lagi Kalian bisa Tanya-tanya Di adminnya Jadi adminnya Itu ramah Banget Tinggal Kalian Tanya Konsultasikan Sama Admin mereka Nanti akan Aku sertakan Di Akhir Video Dan juga Di deskripsi Box Nah guys Kesimpulannya Ini bagus Banget ya Dan juga Ini hasilnya Kalian bisa Lihat Jadi Aku belum Menggunakan Apa-apa Jadi Cuman Menggunakan Alis Dan Hasilnya Tuh Kayak Healthy Glow Dan Tuh Tuh Jadi bisa Kalian Lihat ya Nah ini No tipu-tipu Guys Nah guys Mungkin Sekian dulu Video dari aku Semoga Kalian suka Dan Ini rekomendasi Atau enggak Ini yang pastinya Rekomendasi Banget Buat kalian Yang mau Memiliki Kulit Yang Kayak aku Ini ya Ini rekomendasi Banget Dan juga Harganya Terjangkau Mungkin Segini dulu Video dari aku Aku Kinen Indo Jadi Kalian bisa Tanya-tanya Seputar Krim ini Ke aku Langsung aja Kita Diskusikan Di kolom Komentar aku Nah Sampai disini dulu Bye-bye guys Sampai jumpa